Subdit Jatan Rasdit Reskrim Mumpolda Metro Jaya telah berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Kronologis kejadian terjadi di kantor cabang mandiri Gandaria Jakarta Selatan dengan tersangka MM dan RS yang berboncengan mengikuti mobil pengisian mesin ATM. Saat korban hendak menurunkan tas yang berisikan uang untuk dimasukkan ke dalam mesin ATM, kedua tersangka langsung menyambar tas tersebut yang berisikan uang sejumlah 200 juta rupiah. Dengan adanya kejadian tersebut, korban segera melaporkan ke petugas kepolisian. Lalu anggota opsional Jatan Ras Polda Metro Jaya yang menerima laporan tersebut langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada yang selanjutnya para tersangka dan barang bukti digelandang petugas ke Polda Metro Jaya untuk tindakan lebih lanjut. Polda Metro Jaya dalam hal ini Direkturat Reskrim Ung telah membentuk tim sus terkait perintah pimpinan dalam rangka pembersihan preman. Jadi wilayah hukum Polda Metro Jaya itu harus bersih dari segala bentuk premanisme. Terkait tim sus ini, subdit Jatan Ras yang terploting di daerah Gandaria itu sedang melakukan patroli kring serse. Kemudian melakukan penangkapan tangan. Jadi ada pelaku tindak pidana yang sedang atau baru saja telah melakukan tindak pidana. Nah, perampasan dan atau pencurian dengan pemberatan terhadap orang yang akan memasukkan uang ke dalam ATM mandiri, kemudian baru saja dia melarikan diri, terlihat oleh anggota akhirnya bisa ditangkap. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!